Mungkin dia menindas kita. Mungkin dia menghambat karir kita. Jangan berharap kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu pribadi yang bisa kita harapkan. Ada satu pribadi yang bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi yang mengerti kondisi dan keadaan kita. Siapa dia? Belum tahu? Pribadi itu sangat dasyat dan sangat luar biasa. Dia sangat mengerti hati dan perasaan, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat mengerti kegelisahan, kegundah-gulanaan hati dari Bapak Ibu Saudara. Yaitu, pribadi ini bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia yang bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang bisa menghibur kita dengan roh kudusnya. Memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan semena-mena, ketika kita dihambat, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara. Bersama dengan saya, Bu Yung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya atau notifikasi secara langsung. Kita mungkin pernah berjumpa dengan orang-orang yang terkadang, kok ini orang kesannya sombong sekali? Kok ini orang kayaknya belagu banget? Apalagi kalau dia mungkin atasan kita. Dia mungkin tim kita. Ya, banyak faktor ya. Tetapi orang ini bisa saja dia mungkin tidak suka sama seseorang. Dan apalagi kalau atasan kita, dia tidak suka dengan kita sampai puluhan tahun bertahun-tahun seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak sedikit para karyawan yang ditindas sama atasannya, ditekan sama atasannya, bahkan mungkin karirnya dihambat oleh atasannya, dan atasannya ini selalu merasa dia paling benar. Dia merasa bahwa dia yang nomor satu, dia paling pintar, dia paling hebat, dia paling segala-galanya, dan dia akan bangga sekali ketika ada orang-orang mungkin acungin jempol, hormat kepada dia, dan merasa bahwa ini orang pintar sekali. Sadarlah orang-orang seperti ini hanya tinggal menunggu sebenarnya. Kalau dia tidak mendapat pembalasan di dalam bumi ini, maka dia pasti akan bertanggung jawab di dalam akhirat nanti. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang ada di circle-nya orang-orang seperti ini, lalu orang-orang seperti ini yang terkadang ya, kalau kita senyumin, dia juga tidak balas senyum kok? Apa yang harus kita lakukan? Tidak usah sedih, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang disenyumin, dia tidak balas senyum, ya biarin saja. Ambil saja positifnya. Mungkin dia malu giginya, ompong, tidak mau senyum, jadi dia lumpetin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ngapain kita pusingin? Kalau dia tidak mau senyum, dia merangut terus, ya lama-lama dia cepat tua, wajahnya jelek, tidak akan bagus, percaya, tidak akan bagus orang yang tidak pernah senyum. Cepat tua, tidak awet muda. Coba perhatiin deh, orang yang tidak pernah senyum. Cepat tua tampangnya. Nah, buat apa kita pusingin orang-orang seperti ini? Kalau kita menghadapi orang seperti ini, paling tidak, kita tidak membalas. Kalau orang itu tidak mau senyum, ya kita tetap tersenyum. Ah, nggak enak orang senyum, nggak dibalas senyum juga kok. Kenapa kita harus minta balasan senyum? Kita tersenyum, ya kita hitung-hitung, ya kita berbuat kebaikan, berbuat amal, kita senyum sama orang, kita ramah, tidak ada hati kita dendam, tidak ada hati kita kekecewaan, kita bersih, kita murni. Hati kita suci. Kita tidak sama dengan dia. Buat apa Bapak Ibu Saudara kita membalas orang yang jahat kepada kita dengan kejahatan? Karena kalau kita yang tahu kebenaran, kita membalaskan orang yang jahat kepada kita dengan kejahatan, apa bedanya Bapak Ibu Saudara dengan orang yang jahat itu? Justru kita harus bisa berbeda dengan orang-orang yang jahat seperti itu. Kalau kita punya atasan yang mungkin menindas kita, percayalah, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kita punya atasan yang seperti ini, tidak usah sedih, tidak usah khawatir. Mungkin dia menindas kita, mungkin dia menghambat karir kita. Jangan berharap kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu pribadi yang bisa kita harapkan. Ada satu pribadi yang bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi yang mengerti kondisi dan keadaan kita. Siapa dia? Belum tahu? Pribadi itu sangat dasyat dan sangat luar biasa. Dia sangat mengerti hati dan perasaan Bapak Ibu Saudara. Dia sangat mengerti kegelisahan, kegundah-gulanaan hati dari Bapak Ibu Saudara. Yaitu pribadi ini bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia yang bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang bisa menghibur kita dengan roh kudusnya. Memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan semena-mena, ketika kita dihambat, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Dia pasti memberi kekuatan kepada kita. Dia pasti memampukan kita. Ingat, Dia bisa membuka jalan berkat bagi hidup kita dari mana saja. Dan jalan berkat itu, kalau dibuka dari mana saja, maka akan mengalir dengan deras. Kalau itu sudah mengalir dengan berat-deras, tidak akan ada yang bisa menutupnya dan membendungnya. Maka kita tidak perlu sakit hati dengan orang-orang seperti ini. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu marah. Mungkin kita dihimpit. Mungkin kita dijegal karirnya. Mungkin kita dihabat dengan berbagai macam. Orang kayak begini kan alasannya banyak. Apalagi kalau dia sangat licik. Banyak kalau kayak gini. Banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang kita belajar. Tuhan, izinkan ini terjadi loh. Dan kita harusnya bersyukur. Kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ini menyadarkan kepada kita, bahwa kita jangan menjadi sama seperti orang ini. Dan kita jangan membalas orang-orang seperti ini dengan kejahatan. Balaslah dengan cinta kasih Tuhan. Balaslah dengan senyuman. Dan orang-orang seperti ini biasanya ketika dia mendapat serangan, mendapat himpitan, mendapat senggolan, atau ucapan sedikit saja diomongin yang agak sedikit pedas, mukanya sudah langsung merenggut. Langsung begini nih. Langsung jelek. Nah, kita yang waras, kita yang benar, ketika berjumpa dengan orang-orang seperti ini, enggak perlu panik, senyum aja Bapak Ibu Saudara. Kalau saya selalu seperti itu, kenapa? Ingat, Tuhan tidak buta. Dan Tuhan tidak tuli. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya, umatnya yang percaya kepadanya, dibiarkan dalam kondisi terus-menerus seperti ini. Tuhan pasti akan menolong setiap anak-anaknya. Dia pasti akan menjagai kita. Dia pasti akan melindungi kita. Dan bahkan Dia yang akan mengangkat kita. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Dia yang mengangkat. Mari, Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Kita harus terus percaya kepada pribadi yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa mengerti hati dan perasaan kita, bisa mengerti kegelisahan kita, memaklumi apa yang terjadi dalam diri kita, bahkan Dia yang memberi kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi dan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kondisi mungkin terhimpit, tertindas, percayalah, tidak selamanya orang seperti ini akan berada di atas. Tidak selamanya orang seperti ini akan sukses terus. Tetapi percaya pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti buat orang-orang yang percaya kepadanya. Kita berseru kepadanya, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, Dia bisa melihat apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan kita hanya bisa berlindung kepadanya. Mari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada dalam kondisi yang terhimpit, terjepit seperti ini, ada pribadi yang dapat menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ikutilah petunjuknya, ikutilah cara hidupnya, teladanilah. Itulah yang menjadi solusi buat kita bisa terbebas dari sakit hati, terbebas dari kepahitan, terbebas dari kekecewaan, bahkan terbebas dari sakit penyakit. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berjuang menghadapi, melewati hal-hal seperti ini, ayo, bisa tuliskan komentar di kolom komen. Kalau Bapak Ibu Saudara mau berjuang, percayalah, Tuhan pasti menolong Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, boleh belikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen, dan boleh juga, bagi yang belum, klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, supaya Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuan ketika ada video-video yang terbaru yang diapu. Tuhan memberkati, salam transformasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.